Akhirnya lo nurunin video sendiri karena takut dibullyin netizen ya Nah, akhirnya, akhirnya netizen bisa menggoreng dari konten itu Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Gue dateng ke rumahnya, gue ngobrol sama dia Kita sempat perihatin juga ya Instagramnya hilang Apalagi buat YouTubers atau buat influence itu kan Instagram bisa dijadikan pemasukan ya Pemasukan dan kita juga perihatin juga kenapa bisa hilang Kita juga sempat sharein lain kali Kalau bikin konten, memang bener-bener harus tahu dulu nih apa yang penonton mau Baru kita bikin konten Sekarang kita harus ambil-ambil Oke Terakhir bang Oh Ya, kalau gue sih orang yang street ya Gue masterful teman-teman gue Gue terkenal orang yang street lah Gue cekloss lah Maksudnya gini Karena gue berpikirnya gini Kalau kita teman Kita harus ngasih tahu di depan Jangan di belakang Dan gue pun ngasih tahu amal itu Udah lah Fih Mau impresi lo 150 juta Karena itu kan gak diperlihatkan ya Kalau yang diperlihatkan itu kan terakhir impresinya dia di angka 40-an juta 40 apa berapa 40 apa 50 juta gitu Dengan dia ada promo buat membantu UMKM dengan harga miring dibandingkan influence yang lain Gitu loh Ya, kalau disini sih menurut gue Kalau ujung-ujungnya tetap uang susah Kita sebagai teman juga Kita sebagai teman juga ngasih tahunya susah Kalau udah ngomong duit ya Orang kalau udah ngomong duit kan kita bicara plotnya masing-masing Tapi gue pun bilang sama-sama lufi Dan ini pun mungkin info buat yang lain ya Inside gue sih gak sebanyak lufi Inside gue cuma 10-15 juta Tapi gue sama UMKM gratis Malah hasil youtube gue beliin info 10 Gue bagi-bagi ke orang Jadi Susah bro Walaupun lo teman kayak apa Kalau orang udah ngomonginnya perut Tapi gue sebagai teman tetap kita ngasih tahu ya Maksudnya kita tetap ngasih tahu Lain kali hati-hati Apalagi semua penonton udah fitar Ya, om semua udah udah-udah-udah tau lah Orang kalau tidak mau ngejar traffic Pasti ngomonginnya Hal-hal apa yang bisa ngangat Impresi gue 8 juta Tapi buat 8 juta sampai 15 juta nih kadang Tapi gue buat uang-uang gratis Malah hasil youtube gue Kemarin dibagi-bagi buat beli Samsung Pelajar yang gak bisa belajar online kan Jadi Ke teman-teman Gue sama Bilar gak ada apa-apa Artikel-artikel gak usah lah Itu iseng kita aja Terakhir sampai akhirnya lo Nurunin video sendiri Karena takut dibullyin netizen Nah Akhirnya Akhirnya para netizen bisa menggoreng Dari konten itu gitu loh Dijadikan meme lah Dijadikan itu lah Akhirnya kita berpikir kalau Udahlah lo Take down aja deh Udahlah kita take down Kita take down itu biar Udah semuanya baik-baik aja lah Gitu loh Jadi Ternyata dengan kita udah take down Kita sudah memperlihatkan Kemasraan kita Kita posting di Instagram Kalau kita baik-baik aja Kita masih main bareng Kita bikin konten bareng Tapi artikel-artikel itu masih gitu loh Tapi yaudahlah Akhirnya kita goreng sendiri dong Bisa jadi kontennya kita Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa ya